Intro Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan sementara saham PT Wijayakarya Perserot TBK atau WIKA akibat penundaan pembayaran sukuk Pokok membangun tersebut tayang di dalam EDX pada pukul 8.55.52 WIB dalam pembukaan pasar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat BI menyebut perseruan telah menunda pembayaran pokok sukuk muda rabah berkelanjutan 1 Wijayakarya tahap pertama tahun 2020 seri A yang jatuh tempuh pada 18 Desember 2023 Hal itu mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perseruan pelat merah tersebut Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek PT Wijayakarya Perserot TBK atau WIKA di seluruh pasar terhitung sejak sesi pertama perdagangan efek tanggal 18 Desember 2023 hingga pengumuman bursa lebih lanjut tulis BI dalam pengumumannya Senin 18 Desember 2023 Bursa meminta pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh WIKA Sebelumnya, BI meminta terangkapan manajemen PT Wijayakarya Perserot TBK atau WIKA terkait volatilitas gerak sahamnya selama sepekan Selama perdagangan 11-15 Desember 2023 saham WIKA memang bergerak liar Misalkan pada 11 Desember saham WIKA anjlok sebesar 19,62% yang dua hari kemudian saham WIKA melemah 15,95% ke Rp195 per lembar Kemudian pada 14 Desember 2023 WIKA melejit 24,1% ke 242 dan akhirnya melemah 0,83% ke level Rp240 pada 15 Desember Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahindra Wijaya mengatakan perseruan telah merilis keterbukaan informasi terkait dengan penundaan pembayaran pokok sukuk muda raba berkelanjutan 1 WIKA karya tahap 1 tahun 2020 seri A Mahindra menyatakan WIKA akan tetap melakukan pembayaran pendapatan bagi hasil sukuk muda raba berkelanjutan 1 WIKA karya tahap 1 tahun 2020 seri A, B, dan C sesuai dengan nilai dan jatuh pembayaran dalam perjanjian perwali amanatan Selain itu, perseruan juga telah menyampaikan keterbukaan informasi atas adanya penilaian dari Pevindo sebagai kredit trading agensi perseruan Ujar Mahindra dikutip minggu 17 Desember WIKA berencana akan menggelar aksi penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMH METD atau rate issue sebagai skema masuk ke penyertaan modal pada negara atau PMN 6 triliun rupiah Dalam prospektusnya berdasarkan era PBN 2024 perseruan mendapat persetujuan penyertaan atau PMN sebesar 6 triliun rupiah dengan pencairan paling lambat pada kuartal pertama 2024 Terima kasih sudah menonton!